Antara budi dan cinta jilid 7. Bab 8 permukaan tanah tampak rata tidak ada kuburan. Laobo menyuruh orang memindahkan bunga kresan ke tempat itu. Dia sendiri yang menanam pohon yang pertama. Dia tahu bunga kresan yang tumbuh di tanah ini akan mekar lebih cerah daripada di tempat lain karena tanah di sini sangat subur. Pada saat bunga kresan di tanam wajah Laobo masih tersenyum namun di dalam hatinya dia merasa sakit. Anak laki satu-satunya dan teman-temannya yang paling setia dikubur di dalam tanah ini. Walaupun mayat mereka membusuk namun roh dan jiwa mereka selamanya akan tenang di tempat itu. Laobo tidak ingin orang lain mengganggu mereka, karena itu dia tidak ingin orang tahu di mana mereka dikubur. Kelak pada saat bunga kresan mekar pasti akan banyak orang yang memuji bunga ini. Tapi tidak akan ada orang yang tahu dan selamanya tidak akan tahu kekuatan apakah yang membuat bunga ini berwarna lebih cerah. Selamanya tidak akan ada orang yang tahu, hanyalah Laobo saja, hanya dia sendiri yang tahu. Dia sudah menyatukan rohanaknya dengan tanah ini. Hari mulai gelap, orang yang menanam bunga sudah pulang. Hingga saat ini air mati masih Laobo bercucuran. Sanjian, Hanteng, Wenhu, Wenbao, Hulao Dao, dan masih banyak lagi orang yang setia kepadanya, orang-orang ini adalah anak buahnya dan juga teman-temannya. Mereka semua sudah meninggal, sekarang Laobo baru tahu bahwa dia sangat kesetiaan dan juga tahu bahwa dirinya semakin tua. Kecuali dia sendiri, dia tidak akan membiarkan orang lain tahu perasaannya, selamanya tidak akan. Sewaktu metor melewati kegelapan langit, Meng Singhun berada di bawah sinar bintang, dia melihat bintang-bintang berkilauan, juga melihat metor yang menghilang. Dia bertanya kepadanya dirinya sendiri, apakah nyawa orang seperti metor itu kupu-kupu selalu hidup selalu di musim semi. Musim semi akan lewat, namun akan segera datang lagi. Asal kau masih hidup, akan ada musim semi berikutnya. Kupu-kupu ini sudah mati, paling sedikit ada tiga bulan namun warna sayapnya masih seperti saat dia hidup, begitu cerah. Kupu-kupu diselipkan di sebuah buku puisi, sayap yang indah itu diselipkan menjadi tipis hingga menjadi tembus pandang. Tubuhnya masih sempurna karena itu terlihat bahwa kupu-kupu itu masih seperti hidup, sepertinya kapan waktupun dia bisa terbang. Begitu dia membuka buku puisi itu, dia melihat kupu-kupu itu, karena di lembaran buku yang berisi puisi itu yang paling dia sukai. Bila bunga sudah layu pasti akan mekar kembali. Musim semi bila sudah lewat pasti akan datang kembali lagi. Namun bagaimana dengan kupu-kupu itu? Puisi itu indah seperti kupu-kupu. Namun bagaimana dengan orang yang membuat puisi ini? Orang yang membuat puisi ini apakah nyawanya seperti kupu-kupu itu? Bila orang terlalu berperasaan apakah dia akan seperti seekor kupu-kupu? Orang yang perasa lebih mudah disiksa oleh orang lain. Orang perasa kesedihannya pun lebih banyak dari orang biasa. Orang perasa nyawanya lebih lemah dan pendek. Nona, air sudah disiapkan, pelayannya yang bernama Lan-Lan dengan tergesa-gesa masuk. Melihat kupu-kupu yang dipegang oleh nonanya. Wajah yang seperti apel, tersenyum dia berkata, Nona, apakah kupu-kupu ini sangat indah? Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Apakah kupu-kupu ini kau yang menangkapnya? Lan-Lan menjawab, Aku sudah lama menangkapnya dan dengan susah payah pula. Untung saja sayapnya tidak rusak. Dia menarik nafas dengan pelan berkata, Walaupun kau tidak mematahkan sayapnya namun sudah membuat kupu-kupu ini mati, Apakah hatimu tidak sedih Lan-Lan tertawa dan menjawab, Biasanya memang kupu-kupu lebih cepat mati, Dan dia berkata lagi, Manusia pun akan cepat mati, Bukankah begitu tapi, Tapi, Dia mengerutkan dahinya dan berkata, Bagaimana? Apakah kupu-kupu ini melukaimu? Tapi, Tidak. Dia bertanya lagi, Apakah kupu-kupu ini pernah melukai orang lain? Tidak. Dia menarik nafas lagi dan berkata, Kalau begitu mengapa kau melukai kupu-kupu ini? Dia selalu tidak mengerti mengapa orang selalu bertindak kejam terhadap kupu-kupu. Orang membunuh binatang karena binatang melukai orang. Orang membunuh kambing dan sapi karena binatang itu dipelihara oleh manusia. Namun kupu-kupu, Dia begitu jujur, Begitu tidak bersalah dan selalu membantu penyerbukan bunga, Memberi keindahan kepada dunia ini. Dia juga tidak minta imbalan. Mengapa orang begitu kejam terhadap kupu-kupu? Lan-lan menggigit bibirnya dan berpikir, Setelah lama dia berkata, Aku menangkapnya karena dia sangat indah, Apakah keindahan itu adalah suatu dosa? Mengapa nyawa yang semakin cantik akan lebih mudah dilukai? Sebenarnya aku tidak ingin melukainya, Jawab Lan-lan. Kemudian dia menyambung lagi, Kau tidak ingin melukainya tapi dia sudah mati di tanganmu, Namun sekarang dia masih secantik pada waktu dia hidup, Bila aku tidak menangkapnya kemungkinan dia sudah mati di dalam parit Atau dimakan oleh laba-laba, Jawab Lan-lan. Sinona terpaku dan tidak dapat bicara. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Lan-lan masuk akal. Walaupun kupu-kupu itu sudah mati namun keindahannya tetap abadi dan dapat dinikmati oleh orang-orang. Nyawanya masih berharga. Begitu dengan kupu-kupu begitu pula dengan orang. Orang hidup atau mati tidak penting, Yang terpenting adalah apakah kehidupan ini berharga? Mati ada yang ringan seperti bulu juga ada yang seberat gunung. Apakah artinya pun seperti itu? Kata Lan-lan, Nona, Air sudah mulai dingin, Cepatlah mandi dia mengangguk. Dengan perlahan dia meletakkan kembali kupu-kupu itu ke dalam lembaran buku. Orang yang menciptakan puisi sudah meninggal tapi puisi-puisinya tetap abadi, Karena itu namanya pun tetap abadi. Walaupun dia sudah meninggal namun dia lebih berharga daripada orang yang masih hidup. Dia mati pun tidak menjadi masalah. Air belum dingin namun malam sudah tiba. Waktu yang dijanjikan sudah lewat. Dia tidak terburu-buru, Dia masih dengan santai berendam di dalam air hangat, Dia tahu orang yang berjanji dengannya pasti akan menunggu. Apalagi dia akan menunggu atau tidak, Itu tidak menjadi masalah. Dia muda dan tampan, Membuat banyak perempuan mabuk kepayang. Dia pun sangat sayang kepadanya. Selalu menganggapnya sebagai seorang dewi. Dengan segala kera memikatnya. Namun nona itu sama sekali tidak peduli. Semua orang pun tidak dipedulikan olehnya. Kadang-kadang dia sendiri pun merasa dirinya sangat menakutkan. Kadang-kadang karena dia tidak peduli dengan pemuda itu Membuat laki-laki itu penasaran memburunya. Bila dia benar-benar mencintai laki-laki itu dan menikahinya, Kemungkinan laki-laki itu malah jadi tidak peduli kepadanya. Manusia adalah binatang yang sangat aneh. Barang yang sudah didapatkan olehnya dia tidak akan menyayanginya. Tapi pada saat kehilangan dia akan merasa sedih dan menyesal. Mengapa manusia senang menyiksa dirinya sendiri? Nona ini jarang memikirkan hal seperti itu karena itu dia sangat bosan terhadap semua hal seperti itu. Seharusnya pada saat dia masih muda jangan mempunyai pikiran seperti itu. Yang mengelilinginya pasti lebih tua dari dia namun mereka sangat senang terhadap semuanya. Bahkan kadang-kadang masalah kecil saja dapat membuat mereka tertawa. Kadang-kadang nona ini merasa menganggur dan sangat tidak dewasa. Mereka terlalu melihat air yang jernih, tiba-tiba dia teringat kepada pemuda yang pernah ditemuinya di tepi sungai. Meta pemuda itu penuh dengan kesedihan dan kelihatan gelisah pemuda itu masih sangat muda namun kelihatannya dia bosan terhadap kehidupan ini. Mengapa? Nona itu menarik nafas dan berkata, Sebenarnya aku harus membiarkan dia mati, karena aku tidak dapat memberi dia kesempatan. Lan-lan menundukkan kepalanya pada saat masuk, kemudian memberi Nona itu sehelai sapu tangan sutera yang bersih. Dengan tertawa Lan-lan berkata, apakah nona sudah mencuci muka? Cuan muda sedang menunggu, dengan ringan menunggu. Nona itu berkata, biarkan dia. Nona, apakah kau tidak menyukainya walau sedikitpun nona ini menggelengkan kepalanya? Mengapa nona mau mengikutinya pergi? Minta nyalan-lan. Nona ini memandang air dan berkata, Kemungkinan tidak ada orang lain lagi yang mengajakku, Cuan muda sedang menunggu di bawah pohon. Malam sudah larut. Mengapa nona belum sampai juga benar saja Cuan muda sedang menunggu, Dia ingin segera masuk ke rumah perempuan muda ini dan menanyakannya. Namun dia tidak berani. Dia tidak berani melakukan hal yang membuat nona itu tidak suka. Kadang-kadang Cuan mudahwa pun sering marah kepada dirinya sendiri karena selalu mau dipermainkan oleh nona itu. Dia pun sering berjanji kepada dirinya sendiri tidak akan pernah mencari nona itu lagi. Namun dia tidak bisa. Dia seperti diikat oleh seutas tali yang menariknya untuk terus mencari nona ini. Pada saat melihat nona itu kemarahannya langsung hilang dan hatinya dipenuhi oleh rasa cinta. Tiba-tiba dalam kegelapan muncul sesosok bayangan orang. Cuan mudahwa merasa gemetar dan berbisik, Dia sudah datang. Ternyata bukan. Yang datang ternyata adalah seorang pemabuk, Kera berjalannya sempoyongan, Topi di kepalanya pun miring, Dari jauh sudah tercium bau warak. Cuan mudahwa mengerutkan dahinya, Bila dia sedang tidak minum dia benci orang yang mabuk. Bila dia sedang mabuk, Dia menganggap dirinya menjadi lucu dan jantan. Cuan mudahwa berharap si pemabuk itu cepat lewat. Namun si pemabuk itu malah sengaja mendekatinya, Tiba-tiba dia bertanya, Apakah kau sedang menunggu seseorang? Cuan mudahwa mengangkat kepalanya tidak sedih untuk menjawab pertanyaan si pemabuk. Si pemabuk itu terus bicara sendiri. Aku juga sedang menunggu orang. Aku menunggu orang yang memang pantas untuk ditunggu. Bagaimana denganmu dengan dingin? Cuan mudahwa menjawab, Jangan banyak tanya si pemabuk itu tertawa, Aku tidak akan bertanya namun bila orang yang kau tunggu adalah pelacur itu, Sungguh sangat tidak adil. Cuan mudahwa sangat marah dan berkata, Kau bilang apabila kau bukan menunggu si pelacur apakah kau menunggu seorang ratu? Kalau memang benar, Memangnya kau mau apa mungkin bagimu dia adalah seorang ratu, Tapi bagi diriku dia adalah seorang pelacur. Cuan mudahwa sangat marah dan memukul wajah si pemabuk ini. Tiba-tiba dia melihat sepasang metu si pemabuk bersinar tajam seperti sebilah pisau dan tidak terlihat lagi wajah mabuk. Si pemabuk dengan dingin melihatnya, Metu yang tajam itu sepertinya masih mengandung ejekan kepada Cuan mudahwa. Cuan mudahwa merasa kaget dan bertanya, Apakah kau tahu aku sedang menunggu siapa kau menunggu siya otai? Bukan apakah kau mengenalnya? Tanya Cuan mudahwa lagi. Si pemabuk itu mengangguk dan berkata, Aku sangat mengenalnya, Kau menganggap dia ratu, Tapi aku menganggapnya pelacur, Kemarahan Cuan mudahwa tidak bisa dibendung lagi, Kepalan tangan dia yunkan. Pada saat kepalan itu mendekati wajah si pemabuk, Dia merasa perutnya jadi sakit, Dia merasa sebatang jarum telah menusuk perutnya. Dia kesakitan hingga membungkukan badannya dan lutut si pemabuk sudah memukul wajah Cuan mudahwa. Ketika itu juga Cuan mudahwa roboh dan darah keluar dari hidung, Sangat banyak. Si pemabuk melihat Cuan mudahwa dan berkata pada dirinya sendiri, Aneh, walaupun hidungnya sudah bengkok tapi dia tidak terlihat jelek, Cuan mudahwa ingin berdiri. Namun kaki si pemabuk sudah diayunkan, Dia hanya merasa pinggangnya sangat sakit dan wajahnya sudah babak belur. Si pemabuk dengan pelan mengangguk kemudian berkata, Lebih baik begitu, Aku akan mengubahmu menjadi lebih bagus lagi, Cuan mudahwa tidak marah lagi. Sekarang dia tampak ketakutan, Dengan gemetar dia bertanya, Mengapa kau memukulku si pemabuk dengan ringan berkata, Karena dia adalah pelajurku, Dia hanya milikku seorang, Bukan milikmu, Ksiaotai berdiri di sana, Menghadap ke arah kegelapan. Baju yang dipakainya terlihat berubah warna menjadi ungu. Warna ungu ini seperti warna darah beku. Permukaan tanah tampak berantakan, Membuat Ksiaotai ingin muntah. Sekarang dia tidak ingin muntah lagi, Dia pun tidak marah dan tidak takut. Namun dia harus berpikir, Tapi bila berpikir tidak akan sedih. Cuan mudahwa masih sangat muda, Dia sudah melakukan kesalahan apa? Seorang pemuda yang sehat dan mencintai seorang perempuan yang cantik, Siapa yang berkata bahwa dia salah? Sekarang dia seperti seekor anjing liar, Digantung di atas pohon, Seperti seekor anjing liar yang sudah dipukul mati. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah mencintai seseorang yang tidak boleh dicintai. Dari dulu aku sudah memberitahunya, Aku bukan kekasih yang baik. Dari dulu aku tahu pasti akan terjadi hal seperti ini, Ksia Otai memejamkan mata, Tiba-tiba dia teringat pada kejadian beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dia masih anak-anak, Dari anak-anak berubah menjadi seorang perempuan, Menghadapi kehidupan dan percintaan dengan sangat indah. Waktu itu adalah musim semi. Bunga mekar di mana-mana. Dia seperti sekuntum bunga, Dihembus oleh angin musim semi, Terlihat cerah dan harum. Bunga yang mekar pasti akan ada kupu-kupu yang mendekatinya. Perempuan seperti bunga, Tiba-tiba dia merasa ada seorang pemuda sedang memperhatikan dia, Dia merasa sepasang mata pemuda yang terang itu mengikuti kemanapun dia pergi. Pemuda itu terlihat sangat pendiam, Mungkin juga dia pemalu. Namun dari sepasang matanya mengandung kobaran api. Dari wajahnya dapat terlihat apa yang ingin disampaikan tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Dia menyukai pemuda itu dan ingin mendekatinya. Asalkan memberi mereka kesempatan, Mereka akan saling mengenal dan akan saling menyayangi. Namun kesempatan itu tidak pernah datang. Begitu mereka baru mengenal tiba-tiba pemuda itu menghilang. Sejak saat itu siya otai tidak pernah melihatnya lagi. Tadinya siya otai merasa aneh, Tidak dapat menebak alasan mengapa tiba-tiba pemuda itu menghilang. Setelah lama dia baru mengerti sedikit demi sedikit, Siapapun yang mencintai dia, Orang ini dengan segera menghilang. Siya otai mengetahui siapa yang melakukan semua ini. Orang ini sudah mengikurarkan siya otai menjadi miliknya, Dia tidak akan mengizinkan orang lain menyentuh siya otai walaupun hanya menyentuh ujung jarinya. Awalnya siya otai merasa kaget dan marah. Dia marah hingga ingin membunuh orang itu. Namun siya otai tidak sanggup. Dia tidak memiliki tenaga dan keberanian. Saat dia mengikurarkan dirinya menjadi milik orang itu, Siya otai sama sekali tidak dapat melawan. Semenjak itu dia hanya bisa menahan dirinya dan terus bertahan. Pada saat bertahan hampir membuatnya gila, Dia akan mencari laki-laki lain. Tapi siya otai hanya membawa kesialan kepada orang lain. Akhirnya selalu sama, seperti sekarang ini. Nasib Chuan Mudahwa sangat tragis namun nasib siya otai sepuluh kali lipat lebih menyedihkan. Chuan Mudahwa tidak bersih, siya otai pun tidak bersih. Siya otai tidak mempunyai kesalahan. Kesalahan dia satu-satunya adalah dia tidak mencintai orang itu dan orang itu terus-menerus mengancam dia. Siya otai tidak dapat melarikan diri, sembunyi pun tidak bisa. Siya otai dengan pelan berjalan ke depan menghadapi kegelapan. Dia tidak menolahkan kepala lagi melihat Chuan Mudahwa yang digantung, Namun air matanya mulai menetes. Kemungkinan air matanya bukan untuk orang lain, Melainkan untuk dirinya sendiri. Siya otai tidak menyelusuri jalan menuju rumahnya, Dia tidak ingin pulang karena dia tahu orang itu sedang menunggunya, Dan merentangkan tangannya menunggu dia masuk pelukannya. Sepasang tangan yang sudah membunuh orang pasti sudah dicuci hingga bersih, Namun bau darah di tangan orang itu selamanya tidak akan bisa hilang. Setiap kali pada saat sepasang tangan ini memeluknya, Dia merasa ingin mati saja. Namun siya otai tidak dapat mati. Dia memiliki sebab dan alasan mengapa dia tidak dapat mati. Hanya ada satu alasan, Alasan ini tidak dapat diterima oleh perempuan manapun. Siya otai tidak dapat menerima pelukannya, Menerima mulutnya yang bau arak yang menciumi wajahnya. Ini membuat siya otai makin membencinya. Orang ini bila sudah mabuk akan mencari siya otai atau bila ada keperluan dengannya, Dia baru akan mencarinya. Dia mencari siya otai hanya demi satu hal, Ini yang membuat siya otai ingin muntah. Siya otai tidak mampu menolak dan tidak berani menunjukkan ekspresi enggan Karena orang ini selalu memberi peringatan kepada siya otai. Bila kau tidak mencintaiku dan berani meninggalkanku, Aku akan membunuhmu. Siya otai berjalan sudah sangat lama namun, Tempat yang berada di depan dan di belakangnya sama, Begitu gelap. Semakin dia berjalan kemungkinan akan lebih gelap lagi. Dia tidak tahu, harus berjalan ke arah mana. Dan akan menuju ke mana. Di dunia tidak ada tempatnya untuk bersembunyi. Walaupun dia tahu orang itu ada di rumahnya dia tidak ingin pulang. Bila teringat sepasang tangan itu, Rasanya ingin muntah saja. Di hadapannya terdengar suara air yang mengalir. Dengan berjalan perlahan dia menuju ke arah itu. Di bawah cahaya bulan, Air sungai tampak tenang seperti seutas tali putih yang mengikat bumi yang luas dan sunyi. Dia pun menunduk. Melihat tembon yang bermuculan dari air sungai, Begitu lembut begitu cantik. Tapi dengan segera embun itu menghilang. Dia ingin bersama mengikuti embun itu. Seolah-olah semua kesusahan dan kerisauannya akan cepat menghilang bersama embun-embun itu. Dia sangat ingin melompat. Saat itu dia mendengar ada suara seseorang, Apakah kau ingin mati suara, itu sepertinya datang dari tempat yang sangat jauh, Sepertinya juga datang dari kegelapan dan menanyakan rahasianya. Dia hanya mengangguk. Suara itu bertanya lagi, Apakah kau ingin punya kehidupan lain? Dia membalikan badan dan mencari suara itu dan dia menemukan sepasang mata. Matanya tampak terang dan dingin, Namun dalam sorot metli yang dingin masih ada sedikit api. Ksia Otay hampir menganggap dia adalah salah satu laki-laki yang pernah hilang. Hanya saja pemuda itu lebih muda dan mulutnya sedang tersenyum dan bicara kepadanya, Kau ingat, kau pernah menanyakan kalimat ini kepada ku. Ksia Otay ingat kepadanya walau pertemuannya hanya satu kali. Dan orang itu pun ingat kepadanya. Mengksinghun adalah orang itu. Ksia Otay memandangnya dan bertanya, Kau belum mati mulut mengksinghun tersenyum lebih lebar lagi dan berkata, Orang yang belum pernah menikmati hidup, Apakah dia rela mati tanpa terasa? Ksia Otay ikut tertawa dan berkata, Kapan kau kemari bila ingin kemari ia datang? Jawab mengksinghun. Kapan kah itu? Tanya Ksia Otay. Aku merasa aku masih berhutang kepadamu. Karena itu aku, kata Ksia Otay lagi, Apakah kau menganggap aku sudah menolongmu? Karena itu kau pun harus menolongku. Mengksinghun tertawa dan berkata, Jujur saja, aku tidak menyangka orang seperti dirimu mempunyai keinginan untuk mati. Ksia Otay menundukkan kepalanya kemudian mengangkat kepala lagi dan berkata, Apakah kau selalu bicara dengan Kher? Seperti itu aku berkata yang sejujurnya. Kata-kata yang jujur kadang-kadang bisa melukai orang, Kata-kata bohong tidak bisa melukai orang, Namun bisa melukai hati orang, Kata Mengksinghun. Ksia Otay memandangnya, Matanya bertambah terang dan berkata, Bila hari itu aku tidak datang, Apakah benar kau akan bunuh diri? Mengksinghun terdiam dengan pelan dia berkata, Aku hanya ingin mati, Tapi apakah aku bisa mati? Itu adalah dua hal yang berbeda. Mengapa dua hal yang berbeda? Banyak orang ingin mati, Banyak pula orang yang tidak bisa mati. Ksia Otay tertawa dan berkata, Karena itu artinya aku tidak pernah menolongmu, Kau pun tidak pernah menolongku, Bila orang benar-benar ingin mati, Tidak ada yang dapat menolongnya, Kata Mengksinghun. Dengan pelan Ksia Otay mengangguk dan berkata, Oleh karena itu kau tidak berhutang kepadaku, Dan aku pun tidak berhutang kepadamu, Mengksinghun berkata lagi, Tapi aku berhutang kepadamu, Kau berhutang apa kepadaku? Meks Mengksinghun tampak seperti ada embon. Kemudian dia memandang Ksia Otay dan berkata, Sekarang aku jadi tidak ingin mati, Kalau begitu aku berhutang kepadamu, Kata Ksia Otay tertawa. Kau berhutang apa tanya Mengksinghun? Aku tidak menyangka malam ini aku bisa tertawa. Kau suka tertawa suka atau tidak suka tertawa? Dan tertawa atau tidak ingin tertawa, Itu adalah dua hal yang berbeda, Tanya Mengksinghun, Apakah karena kau melihatku baru tertawa ya? Apakah kau menganggapku lucu bukan lucu, Tapi menyenangkan, kata Ksia Otay. Kalau begitu, Mengapa kau tidak mau menemaniku minum? Ksia Otay mengerjapkan matu dan berkata, Siapa bilang aku tidak mau minum arak tidak begitu bagus? Malam begitu larut tidak dapat mencari arak yang bagus. Arak tidak bagus itu tidak jadi masalah, Ada orang yang datang bukan untuk minum arak, Tapi mencari teman atau hal yang lain Mengksinghun mengangkat gelas dan berkata, Aku tidak akan berselang untuk orang lain, Ksia Otay pun bicara, Aku pun tidak suka orang lain berselang untukku, Aku lebih tidak suka orang lain minum terlalu sedikit. Ksia Otay tertawa dan berkata, Orang yang senang minum biasanya memiliki penyakit semacam ini, Selalu berharap orang lain mabuk dahulu. Walaupun dia sendiri ingin mabuk tapi dia juga berharap orang lain mabuk terlebih dahulu. Kau sangat mengerti hati seorang pemabuk, Kata Mengksinghun. Sebab aku adalah salah satunya, Dengan tersenyum Mengksinghun berkata, Sepertinya kau pun tidak suka berbohong, Dengan tersenyum Ksia Otay menjawab, Karena aku tidak perlu berbohong kepadamu, Kalau memang perlu berbohong, Bagaimana Ksia Otay dengan pelan mengangkat gelas arak dan melihat arak di dalam gelas. Dengan pelan dia berkata, Bila perlu aku juga sering berbohong, Namun bila telah berbohong diri sendiri pun tidak akan mempercayainya, Harus bagaimana termasuk perlu keadaan seperti itu sangat banyak, Jawab Ksia Otay. Seperti apa seperti bila kau terus menatapku dan tertangkap basah olahku bahwa kau menyukaiku, Dia tertawa dan menghabiskan sisa arak di dalam gelas dan berkata, Itu tidak mungkin, Mengksinghun dengan pelan mengangkat gelasnya namun dia tidak memandang arak di dalam gelas. Matanya terus memandang Ksia Otay dengan pelan dia berkata, Mengapa tidak mungkin karena kita tidak saling mengerti, Boleh dibilang kita tidak saling kenal, Bukankah sekarang kita sudah saling kenal? Dengan cepat dia menenggak habis sisa araknya dan menambah kemudian menenggak lagi. Lalu dia berkata, Mengerti adalah persoalan yang lain. Suka atau tidak adalah hal yang lain lagi. Aku percaya orang yang mengerti dirimu tidak banyak, Tapi orang yang menyukaimu pasti banyak. Ksia Otay tersenyum dan berkata, Kau ini kau sedang memujiku atau sedang menertawakanku. Mengksinghun tertawa dan berkata, Aku hanya bicara apa yang ada di dalam hati ini. Apakah kau selalu mengatakan isi hatimu kepada orang lain? Aku tidak pernah mengatakannya. Tapi hari ini kau, hari ini merupakan pengecualian. Mengapa setelah terdiam lama dia menarik nafas dan berkata, Aku pun tidak tahu. Ksia Otay pun terdiam. Ksia Otay merasa dia pun memiliki perasaan yang sama, Merasa bisa mengungkapkan isi hatinya di hadapan orang ini tanpa rasa khawatir. Mengapa bisa seperti itu? Ksia Otay sendiri pun tidak tahu. Dia hanya tertawa dan berkata, Penyakitmu adalah terlalu banyak bicara dan minum arak terlalu sedikit. Aku sedang menunggumu, Menunggu ku tanya Ksia Otay. Karena kau lebih sedikit minum dibandingkan diriku. Apakah kau ingin aku minum sama banyak dengan dirimu? Mengksinghun menjawab dengan tegas, Ya apakah kau ingin mencekokku hingga mabuk? Ya aku mempunyai maksud seperti itu, Kau berani? Ingin mencekokiku hingga mabuk itu hal yang tidak mudah. Ksia Otay tertawa. Karena tidak menyenangkan. Mudah. Itulah. Maka. Sangat. Mengksinghun sangat menyukai rumah kayu. Honteng mungkin di adan Honteng ada kemiripan. Rumah kayu itu tidak nyaman namun sangat sepi. Setelah Honteng meninggal, Rumah kayu tidak ada yang mendatangi karena arti Honteng adalah sepasang tangannya. Bila dia meninggal semua sudah tidak berharga lagi. Mengksinghun menganggap rumah kayu itu menjadi miliknya. Waktu mereka minum arak adalah di luar rumah kayu itu. Sekarang malam sudah larut. Arak di dalam guci pun hampir habis. Kata Mengksinghun, Tiba-tiba aku merasa bila aku bersamamu kata-kataku lebih banyak keluar dan arak pun lebih banyak ku minum. Seseorang hanya dengan teman lama baru bisa seperti itu. Apakah benar tanya Tsiya Otay? Ya jawab Mengksinghun. Tapi kita bukan teman lama. Memang benar kita bukan teman lama. Tsiya Otay menatap Mengksinghun, Matanya tampak lebih terang lagi. Lebih terang dari bintang di langit. Katanya bila kau minum arak makin banyak, Matamu bertambah terang. Apakah itu benar Tsiya Otay tertawa dan berbicara? Kau tahu mengenai diriku cukup banyak. Aku tahu kau jago minum. Juga tahu bahwa orang-orang memanggilmu Tsiya Otay. Apakah masih ada yang lain? Tanya Tsiya Otay. Tidak ada. Hingga saat ini aku belum tahu namamu. Margaku Mengksinghun memotong kata-katanya dan berbicara. Aku tidak tahu namamu karena di antara kita tidak ada hubungan. Dulu tidak ada, sekarang pun lebih-lebih tidak ada. Mengksinghun merasa hatinya semakin tenggelam dan dia bertanya, Mengapa karena aku tidak suka? Jawab Tsiya Otay tegas. Tiba-tiba dia berdiri dan berjalan keluar. Apakah kau akan pergi? Tanya Mengksinghun. Dari tadi aku memang harus pergi. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Dia tidak melihat ke arah Mengksinghun dan berkata, Aku mempunyai kaki, kakiku belum putus. Bagaimana dengan nanti-nanti? Kita tidak punya nanti. Nanti kau pun tidak akan mengenaliku lagi. Begitupun dengan diriku, Orang ini tiba-tiba dalam waktu yang singkat sudah berubah-berubah menjadi dingin dan kejam. Tidak ada orang yang dapat menebak mengapa tiba-tiba dia berubah. Hati perempuan memang tidak ada yang bisa mengerti. Hati Mengksinghun seperti ada rasa sakit seperti ada sebatang jarum menusuk dadanya. Dia tidak bicara lagi dengan dia melihat kepergian Tsiya Otay. Dia tidak suka memaksa orang apalagi memaksa seorang perempuan. Tiba-tiba Tsiya Otay menolahkan kepalanya dan berkata, Kau membiarkan ku pergi begitu saja apa yang dapat ku lakukan kau tidak menahanku. Kalau orang lain pasti menggunakan segala care untuk menahanku. Aku bukan orang lain, aku adalah aku, kata Mengksinghun. Tsiya Otay memelototinya dan tertawa kemudian berkata, Kau orang yang sangat menyenangkan. Tiba-tiba Tsiya Otay kembali lagi, Dia ingin minum lagi namun semua gelasnya sudah kosong. Dia mengangkat guci arak dan menuang isi guci itu ke dalam mulutnya. Kau sudah mabuk, kata Mengksinghun. Tsiya Otay tertawa dan berkata, Kau tidak suka aku mabuk? Bila perempuan sedang mabuk, Laki-laki mempunyai kesempatan mengambil keuntungan, Terdengar suara ping, Guci yang dipegang oleh Tsiya Otay terjatuh dan hancur. Tiba-tiba Tsiya Otay terduduk di bawah, Dia menangis sekerasnya dan berkata, Aku tidak mau pulang. Tidak mau pulang Ksiya Otay tidak pulang, Begitu dia sadai, Dia terbaring di sebuah tempat tidur yang kecil dan keras. Baju yang di tubuhnya masih rapi seperti kemarin malam, Sepatu pun masih ada di kakinya. Pemuda si Bong itu duduk di hadapannya. Sepertinya dari kemarin dia seudah duduk di sana, Bahkan tidak bergerak sama sekali. Ksiya Otay memandang dia dengan pandangan berterima kasih. Dengan tersenyum Tsiya Otay bertanya, Kemarin malam apakah aku mabuk? Meng Singhun balas tersenyum dan berkata, Setiap orang pasti ada saatnya mabuk. Wajah Tsiya Otay memerah dan berkata, Biasanya aku tidak cepat mabuk. Kata Meng Singhun, Aku tahu kemarin malam kau sedang tidak enak liati, Kau tahu aku sedang tidak enak hati. Bila orang sedang enak hatinya, Dia tidak akan sendirian berada di tepi sungai Dan berniat untuk meloncat ke sungai, Ksiya Otay menundukkan kepalanya setelah lama dia baru berkata, Setelah aku mabuk, Aku sudah mengatakan apa saja kau bilang kau tidak ingin pulang, Jawab Meng Singhun. Kemudian aku masih mengatakan apalagi kemudian kau tidak pulang, Apakah aku tidak membicarakan hal yang lain? Meng Singhun malah balik bertanya, Kau kira kau akan mengatakan apa? Ksiya Otay tidak menjawabnya, Dia malah berdiri dengan tersenyum. Dia berkata, Sekarang aku harus pulang, Aku tahu, Kau tidak perlu mengantarku, Kata Ksiya Otay. Aku tahu, Tiba-tiba Ksiya Otay mengangkat kepalanya dan berkata, Mengapa semenjak tadi kau memelototi diriku karena aku takut? Jawab Meng Singhun. Takut. Kau takut apa takut kelak tidak dapat bertemu denganmu lagi, Hati Ksiya Otay tiba-tiba bergetar seperti pohon putri malu yang ditiut oleh angin musim semi. Ksiya Otay melihat match Meng Singhun penuh dengan kesedihan. Meng Singhun dengan pelan berkata, Aku berharap kita akan bertemu lagi, Jangan teriak Ksiya Otay. Suaranya besar hingga dia sendiri pun kaget karena itu dia berhenti bicara setelah lama dia baru melanjutkan, Bila kau mencariku, kau akan menyesal, Mengapa bisa menyesal aku tidak berguna untukmu, Aku pun tidak berguna untuk semua orang. Siapapun yang bertemu dan mengenal diriku, Dia akan sial, Kata Meng Singhun, Itu adalah masalahku, Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, Apakah kau mau aku mencarimu? Kau tidak boleh mencariku, Ksiya Otay menundukkan kepalanya, Dia merasa hatinya mulai melemah dengan lembut. Dia berkata, Kelak mungkin aku yang akan mencarimu, Ksiya Otay sudah pergi. Meng Singhun tetap duduk dalam diam. Hatinya terasa sakit tapi juga merasa ada sedikit rasa manis, Ada rasa kecewa juga terasa ada kehangatan. Meng Singhun sudah merasa bahwa dalam hati Ksiya Otay banyak rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Dia sendiri pun seperti itu. Keadaan mereka sangat mirip karena itu mereka sama-sama merasa sedih. Bila seseorang sudah mempunyai perasaan maka akan mengalami kesedihan. Karena kata-kata itulah dia merasa sedih. Apakah benar dia akan datang mencarinya? Meng Singhun menghela nafas dan berdiri namun dia memutuskan berbaring kembali. Dia masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, Namun sekarang ini apapun dia enggan melakukannya. Bantal masih tersisa harum merambut Ksiya Otay. Meng Singhun meciumi bau harum itu. Dia sudah bertekad. Bila Ksiya Otay tidak datang gak akan segera melupakan Ksiya Otay. Walaupun Meng Sing titikhun sudah bertekad, apakah dia mampu untuk melakukannya? Ksiya Otay pasti akan dengan cepat melupakannya. Bantal sudah menjadi dingin namun harumnya masih tercium. Meng Singhun ingin melempar keluar bantal ini. Tiba-tiba pintu terbuka. Meng Singhun mendengar pintu yang terbuka, dia mengangkat kepalanya dan dia melihat Ksiya Otay datang. Ksiya Otay berdiri di ambang pintu, wajahnya sangat segar, sama sekali tidak ada sisa mabuk kemarin malam. Terlihat begitu segar dan cantik seperti sekuntum bunga yang baru mekar. Meng Singhun merasa senang hingga ingin meloncat-loncat. Seumur hidupnya belum pernah dia merasa begitu gembira. Ksiya Otay sedang tertawa, tawanya lebih ceria dari bunga dan Ksiya Otay sedang memandang Meng Singhun kemudian berkata, Kau tebak, aku datang membawa apa sengaja Meng Singhun menggelengkan kepalanya. Kemarin kau mentraktirmu. Mentraktirku. Kali. Ini. Aku. Yang. Dia mengangkat tangannya kemudian memperlihatkan makanan yang tampak memenuhi keranjang. Dengan tertawa Ksiya Otay bertanya, apakah kau lapar Meng Singhun akhirnya meloncat berdiri, dengan tertawa dia berkata, aku sudah lapar dan mampu menelan seekor kuda, mereka berlarian masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, rumput sangat hijau sepertinya angin musim gugur belum berhembus sampai ke tempat itu. Kemudian mereka berbaring di padang rumput dan menikmati harumnya rumputan. Setelah lewat beberapa lama Ksiya Otay menghela nafas dan berkata, sudah lama aku tidak berbaring di padang rumput seperti ini, bagaimana denganmu aku sering berbaring di padang rumput, namun hari ini perasaanku tidak sama, jawab Meng Singhun. Tanya Ksiya Otay merasa aneh, apa yang tidak sama rumput hari ini sepertinya sangat hijau, Ksiya Otay tertawa, tawanya begitu lembut dan berkata, kau sangat pandai bicara dan sangat enak didengar. Meng Singhun melanjutkan, kata-kata yang jujur kadang-kala tidak enak didengar dan kata-kata bohong kadang-kala lebih enak didengar. Ksiya Otay menggigit bibirnya, setelah lama dia baru bicara, apakah kau pernah berpikir mengenai hal apa apakah pernah terpikir olehmu bahwa aku tidak akan pernah kemari lagi? Benar, namun ku sangka, kau datang begitu cepat. Tidak. Tahukah kau mengapa, aku lebih cepat datang kemari aku tidak tahu. Yang aku tahu pada saat kau pergi aku merasa begitu kesepian, Ksiya Otay tidak bicara lagi, apakah kata-kata Meng Singhun sudah mewakilinya menceritakan apa yang ada di dalam benaknya? Kesepian? Kesepian yang begitu menakutkan. Namun kegembiraan sangat sulit didapat. Kadang-kadang kau dikelilingi oleh banyak orang namun kau malah merasa kesepian. Dengan pelan Meng Singhun berkata, mungkin kita bukan teman tapi entah mengapa bila bersamamu aku tidak merasa kesepian. Hanya orang yang sering merasa kesepian baru dapat merasakan bahwa tidak kesepian lagi adalah hal yang sangat membahagiakan. Metuk Siya Otay makin basah. Dia pun ingin berkata aku pun sama. Namun dia tidak bicara. Dia adalah perempuan, perempuan tidak ingin mengungkapkan kata hatinya. Tiba-tiba Ksiya Otay meloncat dan tertawa, walau bagaimanapun aku sudah datang, kau harus menemaniku main seharian, aku akan menemanimu, walau kau melakukan hal apapun aku akan menemanimu, kata Meng Singhun. Ksiya Otay mengerjapkan Matu dan berkata, kita menggali harta karun, bagaimana? Menggali harta karun tanya Meng Eksem Gehun. Di suatu tempat di dalam hutan ada harta karun, Meng Singhun tertawa dan berkata, di dalam hutan ada harta karun, pasti juga ada dewa dan dewi. Ada yang senang mengubah orang menjadi keledai, kau harus hati-hati, apakah kau tidak mempercayai kata-kataku kata Ksiya Otay. Meng Singhun tertawa dan berkata, apakah kau juga tidak mempercayai kata-kataku bila kau tidak percaya aku akan membawamu untuk mencarinya. Bila sudah menemukannya kau akan percaya, Meng Singhun hanya tertawa. Ksiya Otay menghirup nefas, aku sudah mencium baunya, kau menghirup bau apa tanya Meng Singhun. Aku mencium bau harta karun, di mana harta karun ada di sini, ada di bawah tempat kau berbaring tadi, Meng Singhun berdiri dan bertanya, apakah di bawah sana ada harta karun. Kau masih tidak percaya Meng Singhun tertawa dan Ksiya Otay berkata lagi, bagaimana bila aku menggalinya keluar. Bila kau dapat menggalinya, kau dapat mencari seorang dewa dan menyuruhnya menyulapku menjadi keledai. Baiklah. Ucapan seorang laki-laki sejati tidak boleh dilanggar, segera Ksiya Otay mencari sepotong kayu dan mulai menggali. Meng Singhun pun membantunya. Mereka menggali, tidak lama kayu Meng Singhun sudah menyentuh suatu benda yang keras. Benda itu berbentuk seperti peti. Ksiya Otay tertawa kemudian melihat Meng Singhun, sepertinya ada seseorang yang akan berubah menjadi keledai. Meng Singhun terpaku kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Harta karun sudah diangkat dari dalam tanah. Ternyata benda itu adalah guci arak. Meng Singhun tertawa dan berkata, aku sudah masuk perangkap. Seguci arak ini pasti tadi kau yang menguburnya, aku tidak mau tahu. Aku hanya ingin bertanya kepadamu apakah ini adalah harta karun ya, ini adalah harta karun, kata Meng Singhun tertawa. Ksiya Otay dengan tenang berkata, harta karun sudah ada, bagaimana dengan keledai-keledai ada melihatnya? Di hadapanmu. Apakah kau tidak? Ksiya Otay tertawa sambil membungkukan tubuhnya dan berkata, keledai ini sepertinya hanya memiliki dua kaki, keledai berkaki dua lebih baik daripada keledai berkaki empat. Apanya yang lebih baik keledai berkaki dua bisa minum arak, metode Ksiya Otay tampak lebih bercahaya lagi. Itu artinya arak di dalam guci sudah hampir habis. Di dalam hembusan angin tidak ada harum rumput hanya ada wangi arak. Bila seseorang perutnya sudah terisi oleh setengah guci arak, kecuali wanginya arak apakah dia masih dapat menghirup wangi yang lain? Ksiya Otay berbaring di hamparan rumput, dia pun tidak bicara. Namun dalam benaknya banyak hal yang dia pikirkan. Biasanya banyak hal yang tidak ingin dan tidak berani dipikirkan, sekarang semua melintas dalam pikirannya. Siapa bilang arak dapat menghilangkan stres? Mengeksem Gehun pun tidak bicara, apapun tidak dia pikirkan, dia hanya terdiam menikmati suasana sepi di antara mereka. Kata-kata dapat membuat orang gembira namun bila seseorang tidak dapat menikmati suasana diam seperti ini, dia bukan orang yang benar-benar bisa bicara. Bahasa yang membuat orang gembira hanya orang yang mengerti arti diam itu sendiri. Mengksing Hun mengira Ksiya Otay sedang menikmati suasana diam ini. Hubungan antara orang harus bisa saling mengerti, lebih-lebih harus mengerti hati seorang perempuan bila tidak kau akan menyesal. Malam kembali sudah larut. Ksiya Otay tiba-tiba duduk dan berkata, aku mau pulang. Dia mengatakan kalimat ini terlalu cepat seperti tidak ingin didengar orang lain. Kemungkinan kalimat ini tidak ingin diucapkan olehnya. Mengksing Hun hanya mendengar kata aku, dia bertanya, kau mau apa Ksiya Otay melotot ke arahnya, kau sengaja dan pura-pura tidak mendengar kata-kataku. Mengksing Hun tertawa dan berkata, mengapa aku harus pura-pura tidak mendengar Ksiya Otay tiba-tiba berteriak dan berkata, yang tadi ku katakan adalah aku mau pulang. Karena Ksiya Otay terlalu keras bicara hingga dirinya pun ikut terkejut. Setelah lama Ksiya Otay baru berkata, apakah kali ini kau mendengar Mengksing Hun terpaku dan dia menjawab, ya, aku sudah mendengarnya. Ksiya Otay bertanya lagi, hal apa yang masih ingin kau bicarakan tidak ada, mengapa kau tidak bertanya mengapa aku tiba-tiba ingin pulang kau pasti mempunyai alasan yang tepat bukan memang ada, tapi mengapa kau tidak memikirkan kalau menahanku untuk tidak pulang tanya Ksiya Otay. Apa aku dapat menahanmu memang tidak dapat, kau kira kau itu siapa aku tidak akan memaksamu pulang. Ksiya Otay menjadi kebingungan, akhirnya dia berkata, kau tidak mempunyai maksud untuk menahanku karena itu aku harus pergi dari sini, aku tidak bermaksud seperti itu, apakah kau itu batu? Dan bukan orang. Mengapa selalu bicara seperti itu Mengksing Hun tidak bicara lagi? Tiba-tiba dia merasa Ksiya Otay mulai berubah menjadi sangat galak dan marah-marah tanpa alasan. Benar bukan? Kau tidak bisa bicara apa-apa lagi, kata Ksiya Otay. Mengksing Hun tertawa kecut, dia tidak dapat bicara lagi. Baiklah, bicara pun sudah tidak mau. Aku pergi pun tidak apa-apa bagimu, kata Ksiya Otay. Dia bangkit dari duduknya kemudian berlari, dan berteriak, selamanya aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Bila kau berani mencariku, aku akan membunuhmu, Mengksing Hun tercengang, apakah dia harus merasa sedih atau dia harus marah? Dia merasa hatinya sangat sakit, dia pun hampir berteriak, Kelak aku pun tidak mau bertemu denganmu lagi, jangan cari ke tempat ini. Kemungkinan ini adalah cinta. Bila kau mau menikmati manisnya cinta, kau harus menahan pahitnya dan permasalahan yang timbul karena cinta. Ksiya Otay sudah pergi, sosoknya sudah tidak terlihat. Hutan terlihat sangat gelap. Kegelapan seperti ini membuat orang mudah putus asa. Mengksing Hun berdiri tapi dia kembali duduk, dia ingin mencari arak namun malas bergerak. Dia hanya kegelapan. Ingin Menyendiri Dan Duduk Dalam Namun duduk pun dia merasa sedih, berdiri pun masih merasa sedih. Pada waktu sadar sedih, mabuk pun sedih. Walau melakukan hal apapun, tetap merasa sedih. Kadang-kadang dia merasa sangat bosan, kadang-kadang juga dia merasa sangat hampa dan juga merasa khawatir namun dia belum pernah merasa sangat sedih. Apakah dulu dia tidak pernah merasa gembira? Tiba-tiba dari kegelapan terdengar suara orang menangis. Walaupun Mengksing Hun pura-pura tidak mendengar tapi suara itu tetap terdengar. Dia berdiri dan mendekati suara itu. Ksia Otai ada di balik pohon sedang menangis seperti seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Mengapa Ksia Otai menangis? Hal apa yang membuatnya sangat sedih? Dengan perlahan Mengksing Hun mendekatinya, rambut Ksia Otai tergerai sangat lembut dan mengkilat. Hati Mengksing Hun sudah tidak marah dan bingung lagi. Sekarang dia dipenuhi oleh rasa sayang dan kasihan kepada Ksia Otai. Dia berharap dia bisa mengucapkan beberapa kata yang dapat menghibur Ksia Otai namun entah harus memulai dari mana. Dengan lembut dia membelai rambut Ksia Otai. Tiba-tiba Ksia Otai menarik tangannya. Matanya yang bersimbah air matu di bawah cahaya bulan seperti bunga liang ditetesi oleh embun pagi. Ksia Otai menangis sambil berteriak, aku tidak mau pulang. Kau jangan mengusirku. Aku benar-benar tidak ingin pulang Mengksing Hun berlutut dengan erat mengelutnya. Air matanya pun ikut mengalir dan berkata, Tidak ada yang mengusirmu juga tidak akan ada orang yang dapat mengusirmu untuk pulang. Benar memang tidak ada orang yang ingin mengusirnya pulang. Dia sendiri yang mengusir dirinya untuk pulang. Karena dalam hatinya ada sebuah pecut. Ksia Otai tidak pulang. Pada saat dia bangun dia terbaring di tempat tidur yang keras dan dingin. Mengksing Hun sedang duduk di bawah, kepalanya dekat dengan kaki Ksia Otai. Dia tidur sangat nyenyak seperti seorang anak yang tertidur di sisi ibunya. Dimecu kekasih walaupun kau melakukan hal apapun, terlihat seperti seorang anak kecil, tertawa seperti anak kecil, menangis pun seperti anak kecil. Orang selalu merasa bahwa orang yang dicintai olehnya selalu terlihat tidak dewasa. Dengan lembut Ksia Otai membelai rambutnya. Ksia Otai melihatnya, dalam hatinya dipenuhi oleh rasa cinta. Pada saat Ksia Otai membelainya seperti seorang ibu sedang membelai anaknya yang tercinta. Saat itu pun Ksia Otai sudah melupakan semua rasa bingung dan kesedihannya. Nafas mengksing Hun tiba-tiba menjadi ringan. Segera Ksia Otai menarik tangannya. Wajah yang pucat menjadi merah. Dengan suara gemetar dia berkata, kau sudah bangun. Mengksing Hun tidak bergerak juga tidak bersuara, setelah lama dia baru mengangkat kepalanya dan memandang Ksia Otai. Kepala Ksia Otai ditundukan dan berkata, apakah kemarin malam aku kembali mabuk benar? Wajah Ksia Otai menjadi merah dan berkata, setelah aku mabuk pasti berubah menjadi galak dan pasti kata-kata yang keluar dari mulutku membuatmu marah. Aku tidak marah karena aku sudah tahu. Tahu apa dengan lembut mengksing Hun berkata, tiap orang di dalam hatinya pasti ada kebingungan dan kesedihan. Dia harus mencari tempat untuk menumpahkannya. Ksia Otai terdiam lama kemudian bertanya, apakah kau pun memiliki kesedihan tadinya tidak ada? Jawab mengksing Hun. Apakah setelah kau mengenalku baru merasa arti sedih tanya Ksia Otai? Ya, Ksia Otai menggigit bibirnya dan berkata, kau pasti menyesal telah mengenalku. Aku tidak menyesal, aku malah gembira, Ksia Otai bertanya karena aneh, senang membuatmu bisa sedih tapi kau bilang senang. Aku, kata mengksing Hun, bila tidak ada sedih pasti tidak ada kegembiraan yang sesungguhnya. Hanya bersamamu aku baru merasakan gembira, kata-kata ini bila didengar orang lain pasti akan terdengar gombal namun di antara kekasih bila mendengar hal ini terasa lembut seperti angin di musim semi dan indah seperti lagu. Memang kata-kata di antara kekasih bukan untuk didengar oleh orang lain. Setelah lama Ksia Otai baru berkata, aku pun sama, begitu dia mendengar kalimat ini, dia tidak berani menatapmu Ksing Hun dan berkata, sekarang aku benar-benar akan pulang, aku tahu, kata mengksing Hun. Kau tidak perlu mengantarku pulang, aku tidak akan mengantarmu, kalau begitu aku pergi sekarang, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata mengksing Hun. Ksia Otai membalikan tubuhnya dengan mata melotot, dia bertanya, kau tidak mengijankanku pergi. Mengksing Hun mengulang sekali lagi, bahasanya lebih tegas, aku tidak mengijankanmu pergi dengan cepat. Ia berkata lagi, karena aku tahu sebenarnya kau tidak ingin pulang. Metuk Sia Otai dari ekspresi terkejut menjadi sedih, air matanya kembali mengalir dan berkata, benar, kadang, kadang aku ingin lari, lari ke tempat yang sangat jauh, namun aku tetap harus pulang. Mengapa tiba-tiba Sia Otai berubah menjadi marah? Mengapa? Apakah seumur hidup aku harus tidur di sini? Mengapa tidak? Tidak bisa teriak Sia Otai. Dia membalikan tubuh tapi Mengksing Hun menarik tangannya. Tiba-tiba sebelah tangan Sia Otai menampar wajah Mengksing Hun. Setelah ditampar Mengksing Hun malah menjadi bengong. Sia Otai pun ikut bengong. Setelah lama dengan dingin dia berkata, lepaskan tanganku. Lebih baik lepaskan tidak tiba-tiba memeluknya. Mengksing Hun menarik. Dan tubuh Sia Otai dingin dan kaku, seperti sebatang kayu, selempengan besi, atau sepotong es Mengksing Hun merasa hatinya menjadi dingin. Kemudian dia melepaskan Sia Otai. Mengksing Hun merasa lambungnya dengan cepat berkerut, karena menahan sakit tubuhnya menjadi gemetar. Sia Otai berdiri tidak bergerak dan dengan dingin memandangnya. Mengksing Hun masih gemetaran, berdiri pun tidak sanggup. Sambil terus gemetar dia mundur hingga ke dekat dinding kemudian membalikan tubuhnya, dan air mata pun menetes, dan dia berkata, baiklah, pergi kau. Pergi saat dia mengucapkan kata-kata itu dia sudah roboh. Sia Otai tidak pergi. Sia Otai mendekati Mengksing Hun dan memeluknya dengan erat. Es sudah mencair, besi sudah terbakar, tubuh Sia Otai berubah menjadi lembut dan panas seperti api. Air matanya sudah memenuhi seluruh wajahnya. Tubuh Sia Otai menempel di tubuh Mengksing Hun. Gemetar tubuh Mengksing Hun semakin meredah, dia menggigit bibirnya dan berkata, kau tidak perlu berbuat seperti ini, memang tidak perlu, namun aku rela. Asal kau tidak menyesal, aku rela memberikan semuanya untukmu, Sia Otai memeluk Mengksing Hun lebih erat lagi. Dengan meneteskan air matu dia berkata, apakah kau menyesal? Tapi aku tidak menyesal walaupun kelakau akan menjadi apa, sekarang aku adalah milikmu, setiap kata yang dikeluarkan oleh Sia Otai adalah kata-kata yang keluar dari lubuk hatinya. Dia sudah bertekad akan menyerahkan dirinya kepada orang asing ini, ini pertama kalinya dia rela memberikan dirinya kepada orang lain. Karena dia tahu bahwa dia sudah sepenuh hati mencintai laki-laki ini. Walaupun dia tidak begitu mengerti Mengksing Hun, dia sudah jatuh cinta kepadanya. Perasaan ini datang terlalu cepat, terlalu dasyat, membuat dirinya tidak percaya. Namun perasaan ini begitu nyata memaksa dia untuk percaya. Cinta adalah perasaan yang sangat aneh, tidak ada orang yang dapat mengerti, tidak ada orang yang dapat menguasainya. Dia tidak seperti persahabatan-persahabatan itu dikumpulkan secara lambat laun akan menjadi tebal. Tapi cinta itu datang dengan tiba-tiba. Tidak ada yang memaksa, semuanya terjadi secara alamiah dan mereka duduk berdua. Sia Otai berbaring di sisi Mengksing Hun. Nafas Mengksing Hun sangat ringan seperti angin musim semi. Bumi dan langit begitu damai serta tenang. Setelah lama Sia Otai mulai, menangis kembali. Dia membalikan tubuh memunggungi Mengksing Hun dan berkata, Sekarang kau harus tahu, aku pernah dimiliki oleh laki-laki lain. Wajah Mengksing Hun tampak lembut dan damai, dengan lembut dia berkata, Aku sudah tahu, apakah kau tidak menyesal? Atau kau tidak peduli sedikitpun suara Mengksing Hun terdengar lebih lembut lagi? Dia berkata, Hal yang sudah terjadi, mengapa aku harus peduli? Tiba-tiba Sia Otai membalikan tubuhnya lagi dengan erat. Dia memeluk Mengksing Hun. Air matuk Sia Otai membasahi wajah Mengksing Hun. Sambil meneteskan air matuk, dia berkata, Walaupun kau percaya atau tidak, aku tetap akan memberitahu, dulu aku pernah dimiliki oleh laki-laki lain, ini terjadi pertama kali dalam hidupku, aku mengerti, ada kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh orang, karena itu apakah seseorang yang sudah, diperkosa di matanya sudah tidak begitu penting, yang penting adalah hatinya. Asalkan perempuan itu benar-benar mencintainya, dan asalkan hati perempuan itu bersih dan suci. Walaupun iya, perempuan atau pelacur sama sekali tidak menganggu kehormatan dan rasa cintanya. Dengan rat Sia Otai memeluknya, air matanya terus bercucuran. Ini adalah air matuk kebahagiaan dan air matuk, terima kasih. Tidak ada orang yang dapat menggambarkan kegembiraan Sia Otai. Siapa orang itu tanya Mengksing Hun. Bila kau tidak peduli, mengapa masih bertanya karena dia terus mengancamu, apakah kau ingin membunuhnya? Kalimat ini sebenarnya tidak perlu dijawab karena semua pun tahu bagaimana kemarahan yang timbul dari Metu Mengksing Hun, karena dia adalah seorang laki-laki. Perasaan seperti ini tidak dapat ditahan begitu saja. Sia Otai menggigit bibirnya dengan pelan dia berkata, aku pun dari dulu ingin membunuhnya kalau begitu kau harus memberitahu kepadaku siapa orang itu, aku tidak dapat memberitahumu, mengapa karena aku tidak ingin demi diriku kau membunuh orang. Lebih-lebih tidak mau kau menempuh bahaya demi diriku, bahaya apa tanya Mengksing Hun tiba-tiba. Dia orang yang sangat menakutkan, kau, kau, Mengksing Hun tertawa dingin dan berkata, kau menganggapnya lebih kuat dari diriku, dan kau mengira aku bukan lawannya? Sia Otai memegang tangannya dengan erat, aku tidak bermaksud seperti itu, hanya, hanya apa Sia Otai menggelengkan kepalanya. Kata Mengksing Hun, mengapa kau tidak melanjutkan kata-katamu? Sia Otai terus menangis sambil berkata, kau harus mengerti maksudku, mengapa aku membicarakan masalah ini? Setelah terdiam lama Mengksing Hun menjawab, Ya, aku sudah mengerti, dia benar-benar mengerti, namun dia tidak bisa tidak cemburu. Hanya ada cinta baru timbul rasa cemburu. Mungkin ada yang berkata bahwa cinta adalah pengabdian, bukan untuk dimiliki, bila mengabdi tidak harus ada rasa cemburu. Orang yang berkata seperti itu pasti adalah orang yang terlalu muluk kata-katanya. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa benar-benar mencintai seseorang. Mengksing Hun bukan orang seperti itu. Dia mengerti namun dia merasa cemburu, marah dan sedih. Sia Otai terus menatap mat Mengksing Hun dan dengan pelan melepaskan pegangannya kemudian dia berkata, aku hanya ingin kau tahu, di dalam hatiku hanya ada dirimu. Orang itu tidak usah digubris, Mengksing Hun tiba-tiba berdiri dan berteriak, kau tidak perlu bicara lagi. Aku sudah tahu semua. Dia berjalan ke meja menuang segelas arak dan langsung meneguk habis. Mengksing Hun tidak mengenakan alas kaki, dia berdiri di tempat basah. Dia tidak membalikan kepalanya memandang Sia Otai. Sia Otai memandangnya, dia merasa hatinya wancur. Apakah aku sudah melakukan kesalahan lagi? Bila melakukan kesalahan, dia tidak akan begitu sedih, aku membuat orang lain sedih dan juga membuat sendiri sedih. Aku sudah tahu hal ini tidak mungkin. Mengapa masih terus memaksa diambiam Sia Otai mengenakan bajunya? Tai berdiri dan pelan-pelan. Tiba-tiba Mengksing Hun berteriak, apa yang ingin kau lakukan? Sia Otai menundukkan kepala dan melihat jari kakinya dan dia berkata, aku sudah dua, tiga hari tidak pulang. Apakah kau ingin pulang? Tanya Mengksing Hun. Benar, Mengksing Hun memelotot dia dan berkata, kau selalu ingin pulang dan tidak mengijankanku mengantarmu. Apakah orang itu sedang menunggumu hati Sia Otai menciut? Kau bilang di dalam hatimu hanya ada aku namun mengapa kau tidak mau menemani kudis ini? Bila benar di hatimu hanya ada aku, kau harus melupakan orang itu. Mengksing Hun tertawa dingin dan berkata, kecuali kau berbohong kepadaku. Sia Otai mengangkat kepalanya dan berteriak, tidak salah, aku memang berbohong kepadamu. Aku masih merindukan dia. Mengksing Hun berlari menghampiri Sia Otai dan memegang dia dengan sekuat tenaga, seperti ingin menghancurkan tulang tangannya. Sia Otai merasa sakit hingga air matanya menetes, tapi dia tetap bertahan. Dia mengatupkan giginya setelah itu baru dia berkata, aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu, mengapa kau masih menarik kutubuh. Mengksing Hun mulai gemetar, tiba-tiba dia melayangkan tangannya dan menampar wajah Sia Otai. Hanya terdengar suara pelak. Kemudian rumah itu berubah menjadi sunyi seperti dikuburan. Mengksing Hun seperti sudah dikubur di dalam tanah. Dia melepaskan tangan dan selangkah demi selangkah mundur ke belakang. Dengan gemetar Sia Otai berkata, kau sudah memukulku. Kau bisa memukul seorang perempuan, Sia Otai membalikan tubuh dan berlari keluar. Dia bertekad tidak akan kembali lagi ke sini. Baru saja dia berlari keluar, dia mendengar suara tangis mengksing Hun. Dia menangis seperti anak kecil. Dia mengira dia hanya bisa meneteskan darah tidak akan menangis. Walaupun harus menangis, harus bersembunyi terlebih dahulu. Langkah Sia Otai langsung berhenti, seperti ditarik oleh seutas tali. Sewaktu aku menenangkanku, menangis. Hanya dia, yang, dan dia pun kembali ke rumah itu, mendekati mengksing Hun. Dengan ringan membelai rambutnya, Mengksing Hun menahan tangisnya dan berkata, seharusnya aku jangan memukulmu, aku pun tidak boleh dengan sengaja menyakitimu, apakah kau dengan sengaja menyakitiku? Sia Otai menghela nafas dan dengan lembut berkata, apakah kau percaya bahwa aku sedang membohongimu? Mengapa aku harus berbohong kepadamu? Mengksing Hun berdiri dan memeluk Sia Otai dengan erat, dia kembali tertawa dan berkata, Benar, mengapa kau harus membohongiku? Buat apa aku harus berbohong kepadamu? Aku benar-benar seperti binatang telah memukul seorang perempuan, benar, kau bukan orang, jawab Sia Otai. Ini adalah cinta. Ada sedih, ada manis, ada suara daya tarik yang tidak dapat dijelaskan dan daya tarik ini sangat aneh. Ada orang yang berjauhan dan mereka sama sekali tidak ada hubungan apa-apa, namun pada saat bertemu tiba-tiba sudah menempel, ditarik pun tidak bisa. Mengksing Hun dan Sia Otai seperti itu.